Dan sedikitnya sejak tadi malam sudah lebih dari 70 ribu kendaraan mengarah ke Jakarta melalui ruas tol Cikampek Utama. Nah lalu bagaimana sih kondisi terakhir pada pagi ini sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Nindia Yuwono di ruas tol Cikampek Utama. Selamat pagi, Nindia bisa Anda ceritakan bagaimana keadaannya di sana pagi ini? Selamat pagi, Lia dan juga Reza. Kondisi lalu lintas di sini untuk pagi kali ini memang terlihat ramai lancar seperti yang ada di belakang saya. Dan sistem rekayasa lalu lintas one way ini masih juga diberlakukan hingga pagi ini dari gerbang tol Kalikangkung, kilometer 414 hingga nantinya akan berakhir di ruas tol Jakarta Cikampek, kilometer 47. Dan jika kita memantau tadi sebelum masuk ke titik tempat saya berdiri saat ini, memang di kilometer 74 sebelum masuk ke gerbang tol Cikampek Utama, ini kondisinya sedikit berbeda dari kemarin di jam yang sama begitu. Jika kita melihat kemarin memang ada sedikit kepadatan di ruas yang seharusnya mengarah ke Palimanan, yang ini sedang digunakan sistem rekayasa lintas one way ke arah Jakarta. Ini kemarin terlihat sedikit kepadatan namun pagi hari ini terlihat kedua ruas sebelum memasuki gerbang tol Jakarta Cikampek Utama ini terlihat ramai lancar. Dan begitu pun juga titik menuju rest area kilometer 71 sebelum masuk gerbang tol Jakarta Cikampek Utama ini memang ada rest area di kilometer 71. Ini juga tidak ada penumpukan ataupun kepadatan menuju rest area meskipun di rest area ini ada beberapa pengendara yang melakukan peristirahatan begitu. Dan juga masih ada sejumlah kendaraan atau sejumlah pengendara yang berhenti di bawah jalan melakukan peristirahatan maupun sekedar buang air kecil begitu. Dan ini memang tidak disarankan karena akan menimbulkan kepadatan kendaraan begitu. Dan ketika kita masuk ke gerbang tol Jakarta Cikampek Utama di kilometer 70 ini juga tidak ada kepadatan yang berarti. Seperti terlihat di belakang saya terlihat ramai lancar. Dan rencananya memang jika hari ini terjadi sedikit kepadatan di siang hari mengingat berkaca dari kemarin. Memang kepadatan terjadi seringkali di siang hari begitu akan ada perpanjangan rute sistem rekaya salur lintas one way yang semula dari gerbang tol Kali Kangkung Semarang kilometer 414 hingga ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 47. Ini nantinya akan ditarik ke belakang titik awalnya akan ada di gerbang tol Bawen ruas tol Semarang Solo kilometer 428 dan akan berakhir di titik yang sama di ruas tol Jakarta Cikampek kilometer 47. Dan nantinya akan diteruskan dengan sistem rekaya salur lintas kontraflo dari kilometer 47 hingga kilometer 28 atau 26 ruas tol Jakarta Cikampek. Dan informasi yang kami dapatkan dari Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Firman Santi Abudi bahwa memang rencananya sistem rekaya salur lintas one way ini akan ada dan akan dilaksanakan selama 24 jam penuh dari kemarin hingga tanggal 8 Mei 2022 nanti. Dan ini pertimbangannya memang karena kepadatan dan juga peningkatan volume kendaraan sepanjang gerbang tol Kali Kangkung menuju ke gerbang tol Cikampek utama kemudian dilanjutkan ke arah Jakarta ini selalu meningkat di setiap harinya. Dan juga ini juga berdasarkan sama dari prediksi jasa marga juga akan ada lonjakan kendaraan yang cukup signifikan di hari minggu nanti lebih tepatnya akan ada lebih dari 260 ribu kendaraan yang mengarah ke Jakarta melalui gerbang tol Cikampek utama. Dan untuk sistem rekaya salur lintas one way ini jasa marga sudah memperlakukan 28 pintu transaksi yang seharusnya ada 32 pintu transaksi dan untuk gerbang tol transaksi di Palimanan ini untuk saat ini tidak digunakan. Dan perlu dihimbau juga bagi masyarakat nanti exit tol sebelah kanan atau jalur sebelah kanan ini masih digunakan semua kecuali 3 exit tol yaitu exit tol Cibitung, exit tol Ciledug, dan juga exit tol Pondok Gede Timur, Reza dan juga Lia. Baik, terima kasih Nidia Yono melaporkan dari Ruas Tol Cikampek. Selamat bertugas kembali.